Selamat sejahtera dan salam Malaysia ku tercinta kepada semua hadirin. Saya Puan Mika Anak Nyantik dari SMKTI Serian Sarawak akan menyampaikan kajian tindakan yang bertajuk Penggunaan aplikasi kuisis untuk meningkarkan penguasaan dan ingatan pelajar terhadap topik golongan kata. Kajian ini dijalankan untuk melihat kesan penggunaan aplikasi kuisis secara dalam talian Untuk membantu pelajar menguasai dan mengingati empat golongan kata dalam bahasa Melayu Serta untuk menambah baik amalan PDP saya ketika mengajarkan topik golongan kata. Selain diri saya, peserta kajian terdiri daripada 27 orang pelajar semester 2 Aliran sastra yang mengambil kertas bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib di SMKTI Serian. Pengumpulan data pula dilakukan melalui lembaran kerja, soal selidik dan latihan secara dalam talian Dengan menggunakan aplikasi kuisis. Manakala penyimakan data dilakukan melalui triangulasi antara kaedah, sumber dan masa. Hasil analisis mendapati bahwa aplikasi kuisis dapat membantu pelajar Menguasai golongan kata dan menambah baik amalan PDP guru. Maka cadangan kajian dengan memasukkan elemen latih tubi menggunakan aplikasi kuisis ini pada masa akan datang dapat menghasilkan kesan yang lebih positif. Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, sebagai guru bahasa Melayu, mengajarkan tata bahasa bahasa Melayu adalah satu kemestian dan sudah tentu saya ingin melihat keputusan STPM bahasa Melayu pelajar saya yang baik. Maka morfologi diajarkan untuk menyediakan pelajar menjawab kertas bahasa Melayu STPM 9102 Disambing kertas 104, yaitu kertas kerja khusus pelajar menyediakan 8 jenis esai berformat. Maka hal ini amat menuntut pelajar menguasai tata bahasa dengan baik. Fokus kajian adalah untuk mengukuhkan pembelajaran dengan menggunakan kuis pada setiap akhir sesuatu kemahiran atau topik pengajaran saya. Kajian ini membincangkan cara untuk menarik minat pelajar saya terhadap proses PDP, Mata Pelajaran Bahasa Melayu STPM Kertas 2 Semester 2 dengan menggunakan pembelajaran interaktif yang memfokus kepada salah satu kaedah PDP terkini yang mengaplikasikan kuisis di dalam kelas. Objektif kajian pula dijalankan untuk meningkatkan penguasaan pelajar terhadap topik golongan kata melalui aplikasi kuisis, meningkatkan ingatan pelajar terhadap topik golongan kata melalui aplikasi kuisis, dan menambah baik amalan pedagogi guru dalam pengajaran topik golongan kata melalui aplikasi kuisis. Manakala kumpulan sasaran kajian tindakan ini adalah terhadap 27 orang pelajar semester 2 tingkatan 6 kelas KMK sejarah bagi membantu mereka meningkatkan penguasaan dan ingatan terhadap topik golongan kata. Selain pelajar, saya sebagai guru yang mengajar pelajar saya juga menjadi peserta kajian untuk menjawab persoalan kajian yang ketiga. Seterusnya, pelaksanaan kajian. Berdasarkan kajian masalah, tinjauan masalah, kajian menggunakan pendekatan kualitatif yang memerlukan pelajar saya menulis refleksi selepas aktiviti dilaksanakan. Berdasarkan refleksi tersebut, saya dapat mengumpul respons daripada pelajar tentang kesesuaian aktiviti yang dijalankan. Analisis tinjauan masalah pula berdasarkan atas pemilihan isu keprihatinan, yaitu atas kesedaran bahwa penguasaan tajuk golongan kata dalam pembelajaran bahasa Melayu amatlah penting. Kesan langsungnya jika pelajar silap mengenalpasti golongan kata menyebabkan 4 hingga 5 soalan morfologi tidak dapat dijawab dengan betul. Maka melalui refleksi ketika mengajarkan topik golongan kata, didapati teknik PDP saya mungkin lebih menekankan maklumat daripada penguasaan dan ingatan kepada pelajar. Semasa golongan kata diajarkan, saya hanya menjelaskan maksud, menjelaskan kriteria, dan jenis-jenis atau golongan kata yang disenaraikan pada slide PowerPoint dan kurang memberi penekanan khusus untuk mengingatkan pelajar tentang contoh-contoh golongan kata tersebut. Oleh itu, suasana PDP yang lebih bersifat syarahan telah menjejaskan keseronokan belajar-pelajar saya. Kekurangan atau kelemahan pengajaran bersifat syarahan ini disifatkan oleh Azilah Lamli dan Zamri Mahamud sebagai kaedah pengajaran yang bersifat suapan yang sudah tidak sesuai dengan pembaharuan kurikulum dan perubahan budaya belajar dan budaya mengajar. Oleh itu, tindakan untuk menengani masalah ini dilakukan setelah melihat masalah kekeluaran pelajar dari perbagai perspektif. Saya berpendapat bahwa pelajar saya perlu diberi perhatian dan bantuan segera supaya masalah ini dapat diatasi menggunakan aplikasi kuisis. Untuk menyediakan permainan pembelajaran terlebih dahulu, saya perlu mendaftarkan akaun saya di httpsquisis.com merancang dan menyediakan permainan pembelajaran dalam bentuk kuis, perbincangan, dan soal selidik yang bersesuaian dengan objektif pembelajaran. Setelah pendaftaran berjaya dilakukan, maka saya akan mengunjungi laman web kuisis dan terus login menggunakan url httpsquisis. Selepas itu, refleksi kajian dilakukan dengan berdasarkan tinjauan terhadap penulisan dan kajian yang terdahulu, khususnya tentang kemampuan aplikasi kuisis untuk meningkatkan penguasaan dan ingatan tentang golongan kata dalam kalangan peserta kajian dan menambah baik PDP diri saya tentang golongan kata. Penggunaan aplikasi ini amat bersesuaian dengan kaedah pembelajaran alaf ke-21 yang bersifat interaktif. Kebolehan aplikasi ini diakses tanpa dibatasi jarak, selagi tempat seseorang peserta mempunyai akses internet, merupakan punca kajian tindakan ini masih dapat dilaksanakan walaupun dalam keadaan perintah kawalan pergerakan PKP. Pada awal perencangan, 27 orang pelajar saya akan menjadi peserta kajian. Namun demikian, atas sebab PKP dikuasakan disebabkan pandemik, maka peserta saya hanya 9 orang sahaja yang mempunyai capaian internet di kampung mereka. Seterusnya, daripada refleksi kajian, mereka mengatakan walaupun subjek kajian juga memberikan maklum balas bahwa kuisis memudahkan mereka untuk mengingat. Cuma, saya perlukan masa untuk mengingat soalan dan jawaban. Ada juga yang mengatakan, agak sukar bagi saya melibatkan diri kerana telepon saya jenis murah. Tidak ada aplikasi tersebut. Dan ada juga yang mengatakan, saya tidak dapat mengikuti kuisis kerana tiada akses internet di kampung saya. Beberapa perkara penting daripada maklum balas peserta kajian ini, perlu saya berikan perhatian dan ditambah baik semasa mengadakan kuis golongan kata, antaranya termasuklah pelajar memerlukan masa untuk menghafal atau mengingat aspek-aspek golongan kata bagi membolehkan mereka mencapai skor yang lebih tinggi. Cadangan kajian yang seterusnya, PDP melalui aplikasi kuisis, yaitu sebagai elemen latih tubi, memberikan kesan positif. Aplikasi ini berjaya meningkatkan pencapaian objektif pengajaran saya, serta mengukuhkan pengetahuan dan minat belajar pelajar saya, serta pengelipatan pelajar saya dalam PDP saya. Pelajar juga dapat meningkatkan penguasaan tentang golongan kata dan mereka menyatakan keseronokan melalui pengalaman pembelajaran interaktif. Dengan itu, saya dapat menggunakan aplikasi alternatif yang sesuai dengan minat dan kemampuan peserta kajian. Peserta kajian dapat menunjukkan pencapaian yang memberasangkan dalam masa yang singkat walaupun bukan semua yang mampu menjawab dengan betul. Cadangan kajian yang seterusnya, memberikan dorongan dan keyakinan kepada saya, khususnya dalam amalan profesional diri, yang membolehkan saya berkongsi dengan rakan sejawat. Oleh itu, pencapaian yang ditunjukkan oleh peserta kajian telah mendorong saya untuk melakukan kajian lain yang berkaitan dengan teknik pengajaran sebagai kitaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih daripada saya.